Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXJ Oke teman-teman, disini ada pak marmut tuh Waduh, ini beneran gak sih namanya pak marmut? Tapi ini lucu banget Dan yuk mari kita bandingkan Marmut kan hewan Ini dia hewan marmut Dan mari kita bandingkan dengan hak mod ya teman-teman Ternyata mirip-mirip juga ya teman-teman Itu wajah dan mulutnya Tapi ada juga yang mirip Monyet tuh, kata si Kak Kyro tuh Masa katanya hak mod itu mirip monyet Dener gak sih? Jadi mirip monyet atau mirip marmut nih teman-teman Oke dan tulis di kolom komentar Menurut teman-teman hak mod ini mirip marmut atau mirip monyet Oke dan disini wah ada yang mau berubah Jadi hak mod nih teman-teman Dan ku akan menyelamatkan orang-orang yang ditangkap oleh aku Mas ya teman-teman Dan dimanakah lokasinya? Ayo teman-teman dan disini ku dibantu oleh Kak Kyro Ada Kak Fiona, ada Kak Yusufi, ada Kak Noval dan ada Kak Aidil Oke kita bersama-sama untuk membebaskan orang-orang yang disekap oleh aku mas Dan disini juga ada hak mod ya teman-teman Dan dimanakah lokasinya? Jadi setiap hari ku akan update tentang lokasi aku mas ya teman-teman Dan itu harus diambil dan si Putri Chan ini kemarin ketinggalan gak diambil ya teman-teman Waduh bakalan gak dapet hadiah nih atau dapet sticker Oke kita lihat saat besok udah selesai ya teman-teman Karena kita harus membebaskan 35 orang 7 kali 5 ya teman-teman 7 hari kali 5 orang yang harus diselamatkan dari aku mas Oke dan yang pertama disini ada gadis rainbow hike lagi yang tertangkap oleh aku mas nih teman-teman Ayo kita bebaskan Ayo kasihan banget sih Oke yuk teman-teman kita bebaskan gadis rainbow hike ya teman-teman Oke kita tangkap dengan cara klik saja akumannya Oke lanjut lagi inilah dia lokasi yang pertama Masih ada 4 lagi 4 lokasi lagi dan kita akan menuju ke pusat kota Dan lokasi yang kedua ada di samping pet shop nih teman-teman Ayo teman-teman mari kita selamatkan Dan inilah dia lokasi yang kedua Dan saatnya kita tangkap dengan yoyonya ladybug ya teman-teman Klik saja disini oke dan langsung tertangkap dan masuk ke dalam yoyonya Oke teman-teman lanjut lagi kita menuju ke lokasi yang ketiga Lokasi yang ketiga sama seperti kemarin ada di pinggir pantai ya teman-teman Cuma agak maju ke depan diki Dan yuk mari kita selamatkan orang ini dari aku mas Oke langsung saja kita tangkap dengan yoyonya ladybug Oke yee akhirnya tertangkap juga Dan masih ada 2 lagi ya teman-teman Dimanakah itu? Ayo teman-teman kita menuju ke lokasi akumannya Yang keempat Dan yang keempat ada di belakang toko kota kejutan nih teman-teman Ayo teman-teman kita selamatkan Hap kita harus tangkap lagi dengan yoyo ladybug Kita klik saja Nah langsung deh tertangkap Dan lanjut lagi kita menuju ke lokasi yang kelima Ternyata ada di deket sini loh teman-teman Ternyata ada di bawah air terjun di bawah jembatan ini Dan oh tidak ternyata gossip girl yang kena akumas itu Gossip girl ku datang Kalau gak ada kamu siapa yang kasih info buat kita Spoiler-spoilernya Aduh Segera aku akan selamatkan gossip girl Oke teman-teman itulah dia 5 lokasi akumas Dan kita sudah menyelamatkan gossip girl Dan kawan-kawan yang terkena akumas di hari yang kedua ya teman-teman Dan yuk mari kita menuju ke papan akumas yuk teman-teman Dan inilah dia papan akumasnya Jika hari kedua sudah selesai Maka disini sudah ada tulisan 5 per 5 Dan tanda centangnya ya teman-teman Dan kita tunggu lagi di hari yang ketiga Dan dimana ke lokasinya Besok jangan lupa tonton videoku ya teman-teman Dan setelah ini ku akan menuju ke bulan atau matahari nih teman-teman Bersama teman-teman Menuju ke sana dan kira-kira ada apa Sehingga bulan dan matahari berubah jadi hitam ya teman-teman Hitam ke unguan Dan ini adalah ulahnya siapa Ulahnya hak moto teman-teman Oke langsung saja yuk kita menuju ke bulan ya teman-teman Karena disini sudah malam Oke dan ku pakai pesawat glitch ya teman-teman Dan kali ini ku baru sempet nih ke bulan nih teman-teman Dan ku dari kemarin tuh penasaran Kira-kira di bulan itu ada apa dan matahari Sehingga berubah warna seperti itu Apakah udah dikutuk oleh hak mod Dan kira-kira disana ada hak mod gak ya Ada penunggunya gak ya Seperti kemarin kan ada glitch dan flicker Dan kita lihat disini Kira-kira ada apa Dan kita semakin dekat dan semakin dekat Dan ku melihat disitu ada gelembung-gelembung hitam Di sekitar bulan tuh teman-teman Waduh Ini sih benar-benar Bulan dan matahari sudah dikuasai oleh hak mod Sehingga berubah warna gini Dan ini gelembung apa ya teman-teman Oke dan seperti itulah Keadaan bulan dan matahari yang ada di PKXG ya teman-teman Kita harus selamatkan Dan bagaimana sih Menyelamatkan matahari dan bulan yang sudah dikutuk oleh hak mod Caranya adalah kita harus sering-sering bermain minigame Supaya level kita semakin bertambah Semakin bertambah dan kita mendapatkan banyak hadiah Dan si hak mod pun menyerahkan bulan dan matahari Untuk kita semua kembali ke warna semula Dan jangan lupa untuk bermain minigame Miraculous Hunt ya teman-teman Kalahkan hak mod ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu Video aku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagramku Ya teh putri istri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati